Dateng kesini Ya kayak gitu Halo temen-temen youtube dimanapun kalian berada Balik lagi bareng aku, Coki Nah di channel kali ini Atau di video kali ini, aku akan ngebahat tentang 5 culture shock Yang paling aku rasain waktu pertama kali Aku nginjakin kaki disini di Amerika Tapi sebelum aku lanjut ke videonya Aku mau ngucapin terima kasih dulu Untuk keluarga, saudara-saudara Dan semua temen-temen yang udah ngedukung aku Di video aku yang pertama Jujur aku gak nyangka banget bisa dapet Dukungan yang sebegitu besar dari kalian semua Jadi untuk itu Dari lubuk hati aku yang paling dalam Aku mau ngucapin terima kasih Aku memutuskan Untuk bikin konten berbahasa Indonesia Karena ya selain aku pikir Juga temen-temen gak cuman Dari sini aja, tapi temen-temen di Indonesia Dan di Bali juga banyak banget Keluarga juga, mereka pasti pengennya Ya aku bikin konten dalam bahasa Indonesia Juga gitu Kemarin itu aku taruh subtitle I do it by myself Jadi aku ngerjain sendiri Dan ternyata ya ampun itu Sangat menguras waktu banget Aduh-aduh pokoknya ribet banget deh Kalau pakai bahasa Indonesia tuh Kayaknya lebih tersalurkan aja gitu loh Maksud dari video aku Kalau misalnya pakai bahasa Inggris tuh Kadang-kadang kalau ditransit ke Indonesia Gak serak gitu Mikirnya yaudah dia bikin konten bahasa Indonesia aja Jadi bisa lebih dicerna gitu loh Sama temen-temen Ataupun keluarga semua di Indonesia Buat kalian-kalian yang belum subscribe di channel aku Jangan lupa subscribe Dan juga like video-video aku Cuman ada dua Yang satu ini sama yang kemarin Mungkin ada dari kalian yang terinspirasi sama cerita aku Atau mungkin suka sama cerita aku Like video ini Oke? Alright, aku gak bakal panjang lebar lagi Langsung aja kita masuk ke urutan yang pertama Culture shock yang pertama itu adalah bahasa Nah mungkin kalian berpikir juga gitu loh Kenapa bahasa Bukannya ke Amerika itu memang harus Pintar bahasa Indonesia Atau Istilahnya ya bisa atau ngerti bahasa Bahasa Inggris I'm sorry Ini aku kasih tau kenapa Sebelum aku berangkat ke sini Itu persiapannya udah mateng Pokoknya fisik mental Lahir batin Pokoknya udah mantep banget persiapannya Nah aku ditempatin di Miami, Florida Jadi Miami juga terkenal dengan tempat yang multicultural gitu Jadi orang-orangnya gak cuman dari Amerika aja Tapi ada dari negara-negara lain juga Dan yang paling terkenal itu disini adalah Spanish people Ya gak cuman orang-orang Spanyol aja Tapi orang-orang dari banyak negara juga dateng ke Miami Gitu dan mereka tinggal disini Terus matap disini Nah yang bikin aku kaget banget itu adalah Aksen yang mereka gunain Gak kayak yang aku liat di film-film di bioskop gitu Yang di film-film Hollywood semuanya Bahasa Inggrisnya bagus Bahasa Inggrisnya perfect banget gitu Kayaknya gampang dimengerti Karena artikulasinya tuh lebih yang mantep gitu Nah setelah sampe Sampai disini ternyata beda banget Mereka ngomong memang bahasa Inggris Cuman dialog mereka itu Ya dialog dari negara mereka masing-masing ya Ada yang dialeknya pake bahasa Spanyol Ada yang dialeknya pake bahasa Rusia Ada yang dialeknya pake bahasa Perancis Jadi ya mereka juga medok gitu Gak perfect dan gak sempurna gitu Bahasa Inggrisnya Kayak yang aku bayangin gitu Ya otomatis otak aku juga harus Menyesuaikan dengan semua itu gitu Ini ada cerita waktu hari pertama kerja Waktu itu kan Nah ada teman kerja aku yang Bahasa Inggrisnya tuh medok banget Jadi dia pake bahasa Inggris Tapi masih dalam logat Spanyol Aku ngomong sama dia tuh kadang-kadang gak ngerti gitu Dia ngomong apa sih Pokoknya menguras otak deh Istilahnya gitu Hari pertama kerja itu Jadi kita dikasihin radio Dan harus bisa ngedenger dari kirkis itu Kebayang gak sekarang? Aku yang ngomong sama dia Tetap muka aja itu gak ngerti Dia ngomong apa Karena bahasa Inggrisnya juga belepotan Jadi sekarang aku harus ditawarin Bukannya ditawarin Jadi aku harus kerja Dengerin dia ngomong di radio Dengan bahasa dan logatnya Itu kalian bisa mikir gimana susahnya Dan gimana sulitnya otak aku tuh harus yang Nangkep semua kata-katanya dia Diproses Terus diterjemahin di dalam otak aku Dan aku harus bisa jawab dengan bener gitu Sangat memakan waktu Ya kalau misalnya yang seperti biasa Cuman ya paling 2 menit aku baru bisa respon Well semenit 2 menit lah aku baru bisa respon ya Untuk orang-orang yang memang Aku bisa dengerin secara langsung Dan ngerti secara langsung Kalau media ini yang ngomongnya susah Ngomongnya belepotan Medok Terus lewat radio lagi Yang kadang-kadang gak jelas gitu Gak jelas denger dia ngomong apa Surprise banget sama Bahasanya waktu pertama kali aku disini Terutama ya dari aksen itu Yang bikin Jalan-jalan kepala Dan lulus-lulus dada Culture shock yang kedua itu adalah Public transportasi Kalau kita di Indonesia tuh Punya ya Kita memang masih punya public transportasi Kita masih punya bis Angkot Delman Atau dokar Kita masih punya ojek Kayak gitu Tapi kita lebih suka Pakai sepeda motor Karena selain itu Punya kita sendiri Punya kita sendiri Jadi gak selalu harus bayar-bayar Kalau kemana-mana Paling cuman Beli bensin doang Dan kita bisa pergi kemanapun Kita mau pakai sepeda motor kita gitu Kalau disini Ada public transportasi Dan lebih tertata rapi gitu Lebih organized aja Lebih yang teratur gitu Mereka punya bis Terus mereka punya kereta api juga Kan kalau di Bali Gak ada kereta api Ada juga namanya disini Metro Jadi itu kayak yang kereta api listrik Tapi gerbongnya gak panjang Kayak kereta api biasa Jadi gerbongnya Lebih pendek Dan kayak satu cube gitu Buat beberapa orang Ini tuh lebih cepet memang Dan murah Transportasi disini tuh Lebih yang kejangkau Untuk semua orang Kalau di Florida Orang-orang tuh Lebih sukanya Punya mobil Daripada punya sepeda motor Ada sih sepeda motor Kalau motor Matic di Indonesia itu Disini namanya skuter Tapi gak secepet yang di Indonesia Kalau motor Matic di Indonesia itu kan cepet banget ya Kalau dibandingin gitu Ya lo lari aja Bisa lebih cepet Daripada pakai skuter Sepeda motor disini Itu lebih ke yang Motor-motor Motor GP gitu Yang gede Atau Harley Davidson Itu mereka punyanya Ya mereka lebih suka Transport Pakai Public transportasi Karena lebih Ya lebih murah aja gitu Kalau ngomongin soal biaya Kalau misalnya di Indonesia nih Kita bandingin dulu Kan kalau kita misalnya naik bis Itu ada connect Mereka yang nanyain kita Mau kemana masuk Mau kemana pak Terus mereka ngecharge Based on Berapa lama perjalanan kita gitu Kalau misalnya Biasanya satu jam Dan kita berhenti di tengah-tengah Ya di charge-nya setengah harga Kalau disini Flat rate Mau lo berhenti di tengah-tengah Mau lo berhenti Sampai di ujung Itu di charge-nya sama Culture shock yang ketiga itu adalah Lalu rintas Nah kalau misalnya kita ngebandingin nih Sekarang ya antara Indonesia Sampai di Amerika Kalian udah tau Gimana lalu lintas di Indonesia Kalau menurut opini aku pribadi Masalahnya itu adalah Karena orang-orangnya gak peduli gitu Kalau disini yang bikin aku kaget itu Mereka rapih banget Dan mereka sangat Tak sama peraturan yang ada Kayak misalnya Kelakson Contohnya Contoh pertama nih Kelakson ya Kalau di Indonesia tuh Ngekelakson ya bisa buat Ngapain aja gitu Mulai dari yang Kalau misalnya lo ketemu temen Di jalan Ngekelakson kan Like say hi Kayak gitu kan Terus yang kedua tuh kayak yang Buruan dong Dalam pijok nih Dalam pijok Jadi ngekelakson motornya terus Padahal pijoknya baru aja nyala Terus mungkin juga bisa Kalau misalnya kita lewatin Jalan-jalan angkat Bitar kan istilahnya gitu Jadi harus ngekelakson lah Apa segala macem Kalau disini Ngekelakson itu bisa Dimasukin kategori Kamu tuh orangnya gak sopan Orang-orang disini tuh Ngekelakson Kalau gak penting-penting amat Jadi kalau misalnya Lo ketemu sama orang di jalan Ya gak usah Kelakson Panggil orangnya Tapi ya gak gitu lah Contoh yang kedua itu adalah Apa Ntar dulu Steering wheel Nah jadi Setirnya Mohon maaf Karena aku harus Lihat catatan dulu Ya karena Kalau gak lihat catatan Nanti lupa Kalau disini itu kan udah Ya kalian mungkin Beberapa dari kalian Mungkin udah tau ya Setir disini itu Di kiri Kalau di Indonesia Kan dibalik kan Setirnya di kanan Itu yang paling bikin Rancu Contoh yang ketiga Itu adalah Batas kecepatan Kalau misalnya di Indonesia Aku pengen tanya Seberapa sering kalian Ngeliat Rambu Batas kecepatan di jalan Kalian bisa jawab Dari komen di bawah Kalau aku dulu waktu di Bali Gak sering lihat Ada memang berapa Sekelebat aku lihat Kita gak terlalu peduli Sama batas kecepatan itu Kadang-kadang ada Kalau misalnya Di tikungan yang curam Atau misalnya Kadang-kadang di tikungan Yang sebelahnya Itu adalah jurang Atau jalannya licin Kalau lagi hujan Nah kalau disini beda Kaget aja sih Karena orang-orang disini Itu sangat taat peraturan Daftar yang keempat Itu adalah Online Nah kalau aku dulu Di Bali ya Itu memang udah ada Wifi Internetan gratis Tapi kalau misalnya Dapetin wifi itu Cuman Kalau misalnya ke MacD Atau misalnya ke KFC Ke Starbucks Atau kan Starbucks dulu Gak terlalu terkenal ya 9 tahun yang lalu 9 tahun yang lalu Di Bali tuh Starbucks masih Gak terlalu terkenal Kayak sekarang Nah kalau misalnya Ke tempat-tempat seperti itu Baru ada wifi Kalau misalnya Tempat yang biasa Paling pakai paket data Dari telepon aja Kalau di Indonesia itu Internetan juga Cuma paling apa sih Online buat Facebook doang Instagram belum ada Waktu itu Waktu aku di Bali Terus Online-online yang lain Gak banyak sih Telepon-teleponan Terus SMS-an Kan yang kayak gitu-gitu aja Setelah sampai disini Aku terkaget-terkaget Karena mereka itu Sudah sangat maju sekali Kenapa aku bilang seperti itu Karena kalian bisa beli Apapun Itu lewat online Kalau misalnya di Indonesia Belanja harus ke tokonya Langsung Iya kan Kalau misalnya mau beli baju Ya ke mall Mau beli buku Ya ke Gravedia Beli handphone Di galeri HP Atau apa segala macam Harus ke tokonya dulu Kalau disini Itu kalian bisa beli Apapun online Literally everything Jadi kalian bisa beli Apapun itu Di shopping online Jadi disini tuh Ada Amazon Ebay Kalian bisa belanja Apapun di situs itu Kalau misalnya sekarang Aku denger-denger Di Indonesia Ada yang namanya Toko Bagus Itu toko belanja online Ya kan Kalau dulu gak ada Itu toko bagus Jadi waktu aku Pertama kali kesini itu Kaget banget Amaze gitu Disini semua bisa Kalian akses online Lewat komputer Lewat HP Bisa semuanya Lebih gampang Dan lebih cepet Menurut aku nih ya Waktu itu 9 tahun yang lalu Beneran deh Kalau disini ngomongin Soal teknologi itu Jauh lebih maju Daripada di Indonesia Kalau aku bilang Terutama orang kampung Kayak aku Kaget banget Kalau di Bali masih 2011 Datang kesini Kita udah langsung disuguhin 2050 Canggihnya tuh kayak gitu Kerasa Culture shock Yang terakhir Yang kelima Itu adalah Freedom Atau kebebasan Jadi lebih yang Kebebasan untuk Mengekspresikan Dari kalian sendiri Bandingin sama di Bali Di Indonesia lah ya Jadi aku gak mau Terlalu mengkerucutan Ke daerah aku sendiri Tapi ya That based on my experience Karena aku Gak terlalu pernah Ke Jakarta Atau ke kota-kota besar lainnya Kepalingan juga Sekitaran Bali Gak pernah teman-teman Jadi ya Perbandingan ini juga Bakalan berdasarkan Waktu aku 9 tahun di Bali Dan disini gitu Yang aku bandingin Nah kalau misalnya Waktu di Indonesia Kita pake baju Warna-warnanya juga Paling yang warna-warna tertentu Kayak hitam putih Itu udah pasti Ya kan Kalau disini Itu mau lo pake Baju badut Mau lo pake Fashion-fashion designer Kemana gitu Yang cuma jalan-jalan aja Itu terserah kalian gitu Itu adalah cara Gimana kalian bisa Mengekspresikan deli kalian gitu Disini Ya kan Jadi orang-orang disini tuh Gak peduli Kalian mengomong apa Yang penting Mereka Masa nyaman Gak bisa percaya diri Dengan ini Maaf Kebebasan yang mereka Dapetin disini itu Jauh Lebih besar dari Apa yang aku dapetin Waktu di Bali Kalau misalnya kita Ngomongin jenis kelamin Maaf-maaf nih ya Ada orang-orang yang Lahir tiba-tiba Udah langsung ngondek Disini gitu Jadi ya mereka Gak ngomongin Soal yang kayak gitu Dan itu adalah mereka Dan itu juga kebebasan Buat mereka Mengekspresikan diri Itu terserah lo Selama lo nyaman Selama lo merasa Percaya diri Sama diri lo sendiri Ya terserah gitu Kalau misalnya di Indonesia Itu udah lain cerita lagi Gitu kan Itu yang bikin aku Sangat-sangat terkejut disini Oke dan itu dia Semua daftar Hal-hal Yang aku alemin Waktu pertama kali disini Terutama yang Culture shock Yang emang bikin kaget gitu Waktu aku Pertama kali ke Amerika Terima kasih udah nonton Video aku yang satu ini Dan kalau misalnya Ada hal-hal yang Aku lewatin Atau misalnya Gak yang aku sebutin Kalian bisa komen di bawah Mungkin nanya sesuatu Atau kalian bisa Rekomendasi Hal apa yang Pengen kalian denger Berdasarkan pengalaman aku Disini Jangan lupa Like video ini Like video aku yang pertama Subscribe juga ke channel aku Dan Nyalain loncengnya Jadi setiap kali Aku bikin video yang baru Kalian orang pertama yang bakal Dapat notifikasi Oke Jangan lupa subscribe Subscribe Aku akan berusaha untuk upload video Setiap hari Jumat Untuk yang Bahasa Inggris Dan hari Minggu Untuk yang Bahasa Indonesia Topiknya mungkin akan sama Jadi Yang Bahasa Indonesia Ada hal-hal lebih yang aku omongin Karena aku Lebih Comfortable Jadi aku lebih nyaman aja Nggak mau pakai Bahasa Indonesia Terima kasih banyak Sudah menonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Jadi kita dikasihin radio Dan harus bisa Ngedenger dari Dari itulah Dari earpiece itu Aku nggak tau Bahasa Indonesia Nggak apa Earpiece itu loh Dari itulah Terima kasih.